Australian Football League, AFL, mengumumkan kemitraan selama 5 tahun dengan Crypto.com sebagai mitra utama dari kompetisi Toyota AFL Premiership Season dan A&B, AFL Women's. Perjanjian tersebut melihat AFL menjadi Liga Olahraga Australia pertama yang bermitra dengan Crypto.com. Sementara AFL Women's akan menjadi kompetisi olahraga wanita elit pertama yang disponsori Crypto.com di seluruh dunia. Co-founder dan CEO Crypto.com, Chris mengatakan kerjasama ini merupakan peluang besar untuk memperluas cryptocurrency di pasaran. Celebrity Hollywood, Paris Hilton mengejutkan penonton Tonight Show dengan memberi hadiah kepada setiap penonton di acara tersebut, NFT dirinya yang disebut My Forever Fairy Tale. Wow, and here's the actual collage. Yes. This is big, I think people are going to love this. Well, if you love it so much, I actually want to give you the first one. I will be honored. And I want to give one to everyone in the audience. Everyone gets an NFT? Yes, everyone. Everyone gets an NFT tonight. Pembawa acara Jimmy Fallon menyebut momen itu sebagai pemberian NFT pertama dalam sejarah televisi. Perusahaan retail multinasional Amerika, Walmart, menjelajah ke Metaverse dengan rencana untuk membuat cryptocurrency sendiri dan koleksi NFT. Perusahaan ini diyakini telah mengajukan tujuh aplikasi yang berkaitan dengan ekosistem kripto dan teknologi Metaverse ke kantor patent dan merek dagang Amerika Serikat. Sampai jumpa lagi. Bye!